Nggak tau diri aja gitu bapaknya, udah tua bangkotan, masih selingkuhan Ya kalo suaminya miskin Mau jadi apa Bu? Udah miskin masih main perempuan Sekalian aja tuh kalo misalnya main judi, apalagi Obatnya kemana dulu? Kepijet plus-plus Tapi suaminya Bu Mila gitu juga nggak sih? Eh penonton! Gimana kabar puasanya? Alhamdulillah Ih senang deh hari ini ya Burum Burum tuh lagi sepi banget hari ini Soalnya puasa udah tinggal dikit lagi Masih lama Oh iya masih lama bener Haduh Punya warung kalo sore-sore gini kayak sepi banget nih Belum ada gitu yang dateng Beres-beres dulu lah ya Daripada nungguin lama nih ya Pengelanggan Mendingan Bu Rum mau bacain dulu Yang lagi FYP di tiktoknya Bu Rum Udah pada siap? Udah Oke Kalo di tiktok ditanya Kamu anggap pasangan selingkuh tuh kalo ngapain? Ihhh Ada nih yang dia bilang Napas satu ruangan sama cewek Waduh-aduh... Nih kayaknya posesif nih cewek ya Kalo udah pake rasa sih Mau lu ciuman Balukan Ngecaspun sama yang lain Tapi kayak cuma coba-coba Atau lampiasin engasnya Itu bukan selingkuh menurut gue Tapi kalo udah pakai rasa Terus sering chatan kayak pacaran Itu baru selingkuh jadi kalo ga pake rasa bukan selingkuh gitu ya oke kita baca lagi kalo udah sampe ngamar sama cewe ga mungkin kan kalo ngamar cuma ngaji selagi cuma chatan, telepon, zoom meeting, atau makan sama cewe terserah do what make him happy tapi kalo udah ngehotel itu baru adudu, 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 gimana penonton? ini adalah gini, nama aslinya ditelepon kali ya di handphone gitu ayo, ayo, tapi nama kontaknya jadi adi pancing iyaaah nih ada lagi, kalo ini jawabnya gini nih ya skin touch, karena aku kalo temenan aja najis nyentuh orang oke baik tapi ada juga yang bilang kalo selingkuh tuh kalo udah ga boleh pegang HPnya oooh ada rahasia ya kan? ada juga yang bilang selingkuh kalo nanya nih lagi apa udah makan belum ke orang lain hmmmm jadi kalo misalkan nanya ke emaknya gitu atau ke sodaranya udah makan belum? itu selingkuh gitu ya baik hah emang ya kayaknya sekarang nih kalo ngebahas tentang selingkuh selingkuh tuh kayak ga ada abisnya iya ga sih penonton? tuh bu iya bu Aleph mau beli-beli beli apa? beli garam sama santen hmmm garam santen mau bikin kolak yaaah hmm sama rendang bu tuh suame ku tuh requestnya rendang padahal saya belom lebaran loh oh buat buka puasa apa? buat sahur buat sahur kan lepot ya bikin rendang tapi buka puasa tak ngasih kolak aywes santennya ya bu ya oke, santen apa lagi bu? garam garam? eh bukelung, bukelung apa-apa? tau ga sih? ih semalem kenapa? ga aku sebelah itu loh bu Mila bu Mila yang mana sih? bu Mila yang bahenel itu oh yang mobilnya mercy hmm kenapa-kenapa? suaminya selingkuh katanya hah? tengkar bu ya ampun barangnya suaminya itu dibuang-buang dimana? di depan rumah semua tetangga itu langsung keluar semua lah bu semalem? iya panas aja ribut-ribut kemarin kirain apaan iya terus tadi pagi kan bu Milanya punya perumah ehem tak tanya ya bu apa semalem lah kok nuanges katanya suaminya selingkuh sama asistennya ya ampun selingkuh? sama asistennya? nah iya bu ngasih ya selingkuh itu pasti pelakunya lah downgrade emang udah liat selingkuhannya kayak apa? ya belom sih tapi kan kayak kasus-kasus yang luah mendek sosmed kayak pilok di pramuk hal ini padahal boconnya owayu tau bu iya sih bu Alep tapi ada juga sih yang kalo selingkuh dapetan selingkuhannya tuh lebih bahaya nol lebih cantik ada juga dipermak paling ya bu ya dibiayai iya iya padahal ya kan kalo misalnya dibiayain istrinya juga bisa tuh bahen iya masak nol gitu aku mbiay istrinya kayak bu Mila itu eh bu mau nanya ya kalo menurut ibu Alep nih ya kalo selingkuhan tuh biasanya lebih cantik daripada istri pertama atau lebih jelek? biasanya ya jelek sih bu soalnya liat-liat kasus-kasusnya ya istri sah itu mantep pasti wesan gak ngerti nyari apa itu laki-laki itu iya juga sih tapi ada juga loh bu yang dapetin pelakor-pelakor tuh cakep-cakep pintar-pintar lagi ya sebenernya sih ya yang namanya buat jadi pelakor tuh gak butuh cantik gak butuh behenol cuma butuh satu bu apa tuh bu? multitalonte ahahahahahahahahahahahahahah gini amaaah iya emang bener aduh hari gini terus bu Milanya gimana sekarang? terus ya sekarang sih masih di rumah kayaknya sih nangis-nangis ya bu ya suaminya sih cabut dari rumah oh udah gak di rumah lagi? kayaknya gak barang-barang yang selesih bu bersih semua nih usir? iya semalem ih kasihan juga ya iya mungkin pulang ke rumah orang tuanya selingkuhannya iyaaah bisa 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 terus tadi mau beli apa bu? garam sama santan garam sama santan sampe lupa deh tuh aduh alap sih bu gak ada garam nih garamnya kayaknya lagi abis adanya deterjen nih deterjen aja ya gak apa-apa ya? bu, masa saya bikin rendang tapi gak apa-apa kayak gratis gak apa-apa eh jangan dong aduh kamu lagi mau lebaran bentar lagi harga naik semua ya bu iyaaah ini buat nyuci piringnya bu oke jangan lupa kalo mau bikin rendang piringnya harus bersih dulu biar lemak-lemaknya itu ya bu iyaaah 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 santannya bu santan santan kalo santan gak ada nih bu nih adanya bentar apa yaaah aduh nih bu gak ada santan adanya sabun cuci aja nih yang fresh lemon oh iya nanti kalo aku rasa lemon ya bu iyaah inovasi baru eh ngomong-ngomong soal selingkuhan lagi nih bu alep ya apa tuh bu penasaran deh menurut bu alep ya selingkuh itu penyakit atau hilaf? yaaah menurut aku ya itu penyakit sih penyakit ya? iya gak bakal orang selingkuh tuh tiba-tiba obat gak mungkin pasti kambuh, 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 kambuh terus jadi menurut bu alep suaminya tuh udah pernah selingkuh sebelumnya? iya cuma gak ketahuan aja sih bu masa sih? iyalah kayaknya dia denial kali tuh sebenernya udah ketahuan udah jelas depan mata terus kayak hah gak bisa nih kayak mesti harus balikan demi anak gitu loh mungkin ya bu ya kan anaknya masih tiga yaa oleh itu ada tiga iyaa itu belojol lagi? iyaa baru belojol dan selingkuhin bu ya ampun aduh sama kalo menurut burung gimana? kilap apa obat nih? nih? kilap apa obat? kilap apa obat? kilap? kilap enggak sih yang namanya selingkuh-selingkuh kayak gitu mah udah pasti penyakit gak mungkin cuman sekali doang terus sembuh itu pasti berobat iyaa bener bukan bertobat berobatnya kemana dulu? kepijet plus-plus iyaa aduh aduh jadi selingkuh itu bisa tobat gak sih bu? berobat ya? apa gimana? kayaknya sih menurut saya ya bu ya kayaknya gak bisa tobat deh kalo menurut bu Alep gimana? ya susah sih kecuali yaa istrinya itu bener-bener ngejaga buanget kayak gitu gak kalo menurut saya yaa ada yang bisa bikin laki-laki tuto obat? apa tuh? stroke atau gak mati? jadi harus berobat kalo udah stroke udah gak ada yang mau say iyaa harus dilawat sama istrinya pasti kalo stroke langsung balek sama istrinya kalo gak ya masih jajan itu ehhhhh 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 orang-orang kayak gitu itu ya bu kok gak takut karma gitu lo? kayaknya mereka gak percaya karma deh emang bu Alep tuh percaya karma? ya kalo saya sih percaya ya apa yang kita taburkan apa yang kita tuai nanti emang bu lo gak percaya? yah dulu sih percaya tapi kayak makin kesini ya kalo ngeliat nasib orang-orang yang diselingkuhin eh korban nih malah jadi kayak sengsara hidupnya ya ada sih yang bahagia tapi yang saya liat dengan mata kepala nih justru selingkuhan sama si pelakornya nih ya yang sisi selingkuhan sama pelakornya hidup bahagia, sejahtera, kaya-raya ih kok bisa ya? bisa ehhhhh gak takut dosa pak ya kalo dosa mah sendiri-sendiri ya kan udah dosa ya gitu ya 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 cuman yang gak habis pikir tuh ya kok ada gitu ya orang yang udah selingkuh tapi malah bahagia kan nyesek ya nungguin karma ke gadat yang dateng iya malah kasihan istisahnya itu udah diselingkuhin tapi sakit hatinya dobel biuuuuh wuhh nolongso tapi kalo seandainya ini mikir-mikir ya kalo seandainya suami kita nih yang selingkuh gimana bu? ih amit-amit bu amit-amit amit-amit ih ih dia ya selingkuh sekali ya aku gak mau maneh gak gelem aku mending aku pergi dari rumah terus anak-anak diapain? tak bawa lah yang ngasih makan siapa? ya itu saya itu galaunya gitu seh over tingginya gitu bu nanti kalo saya ini gak dibiayai sama suami saya ini bisa apa seh? saya kudunya apa ya bu ya? jaga-jaga nih aduh ya kita kan emang gak bisa mantengin yang namanya suami tuh harus setia gitu kan yang kita bisa lakuin nih sebagai istri tuh kayak cuman berusaha untuk tetep setia kalo laki-lakinya hidung belang suka jajan gitu ya ya mau digimanin lagi kayak gak bisa sesuatu hal yang kita kendaliin gitu tapi kayaknya ada sih bu yang bisa kita lakuin ya seh 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 lah kenapa jadi orang jawa nih? hahaha jadi gini 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 kalo kata kata-kata saya ya kayaknya nih yang paling penting nih kita mesti kaya lah gimana caranya tapi ya? hahaha kan kalo misalkan dapet duit nih dari suami uang jajan gitu ya kalo kata saya sebenernya dikumpulin bu ditabung sendirian iya ditabung sendiri jangan kasih tauin suami ih jangan bucin-bucin amat kalo misalnya udah tau gitu ya suaminya selingkuh hmm eh diem demaya dulu deh sakit hati pendem dulu ya kan yang penting kita kerok dulu nih duitnya kita bilang tuh duit buat tabungan anak ya apake-apake tapi kita nabung buat diri sendiri misalnya nih kan kan ibu Alep tuh suka masak ya kan makanannya enak-enak ya kan bisa bikin kursus masak atau bikin PO-PO buat catering gitu ya ih pinter bener sih iya kan kok gak kepikiran dari dulu ya pasti gantung ke suami iya jadi kita tuh perempuan-perempuan tuh kayak gak bisa 100% bergantung sama suami iya kan kan kalo ditinggal saya nolongso anak-anak ya opo iya kalo gak diambil Tuhan diambil sama perempuan lain iya kan hmm kayaknya penting ya kalo misalkan bu Alep suka make up mungkin bisa less make up gitu atau bikin apalagi belanja-belanja di Youtube kan banyak ya bener terus bikin-bikin kue bikin lebaran hampers lebaran jadi kayaknya mesti kita puter otak sendiri bisnis sendiri ya bu iya bener biar kita gak tergantungan sama suami kalo dia mau main gila serah deh iya makasih ya bu ya iya tuh saya ini overthinking sudah berhari-hari apalagi denger bu Mila kayak gitu tuh pusing banget ya pusing banget saya kan jadi takut juga suami saya main gila iya jadi ikut-ikutan ngecek HP suami ya? iya bener saya jadi curiga ya ini kok HPnya dikunci gimana ya bu ya? emang ibu Alep gak tau password suaminya? ya dulu kan saya gak mau ngecek bu jadi ya gak nanya sampe sekarang gak nanya? sampe sekarang ya saya cuma berusaha percaya aja oh gitu baik juga ya bu Alep ya? ya gimana ya bu kan iya saya ini bucin banget gitu loh tapi ya sekarang harus pintar sih eh tapi ngomong-ngomong ya bu ya yang namanya bucin tuh kadang-kadang dia tau suka selingkuh iiiiii ande heheheheh enggak lah bu belum kepikiran belum ya bikin aku enggak pernah gak sih bu kepikiran selingkuh gitu? belum sih bu mana sempet bu ngurus si anak 2 nih masa sih? ya emang belum pernah kepikiran? Masih? Sama siapa Bu? Sama Leminho Kalo itu saya juga mau Bu Eh Bu, emang kalo cewek-cewek selingkuh itu dicari apa tuh? Ya uang lah Bu! Nih, kebanyakan ya yang saya liat nih Suaminya tuh gak bisa ngapa-ngapain Bu Kerjanya tipis duitnya Pelit Saya juga gak mau Bu kalo perju saya gitu Terus boleh selingkuh kalo ya Gak gitu lah Bu! Tapi untung lho Bu, suamiku itu mengayomi Uang cacanya gak tipis kok untungnya Tapi kalo perempuan-perempuan itu selingkuh ya Apa mereka karena kurang puas? Atau kurang perhatian aja? Ah ibu kayak gak tau aja Cewek-cewek sejaman sekarang tuh kan emang kurang puas aja Kayak kurang disayang-sayang Dipanggil Beb gitu Kalo kata anak genzi nih Gak ada butterfly lagi in the stomach Gitu! 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 Gak ada dek-dek serunya itu ya Iya Iya Apa makin lama ya cowok-cowoknya kan kerja keras tuh ya Jadi jelek mukanya banyak keriput Bisa jadi ya Ya kan benernya dilawat aja cukup ya Bu Tapi ya gak tau sih Mungkin kebanyakan waktu dirumah kesepian paling ya Iya bener juga sih kalo cowok-cowok yang dicari sebenernya apa Bu? Apa ya? Kayaknya sih juga sama sih Bu Kurang perhatian aja Tapi kayaknya bodi-bodi yang semok-semok tuh pada suka ya cowok ya Iya sih Iya kan? Iya ya Tapi banyak yang dicari cowok kan makhluk visual carinya ya Betul-betul-betul Nah kita kan sebagai cewek-cewek juga pengennya merawat diri ya kan? Tapi kan juga butuh cuan yang tebel ya Iya bener eh ada nih Merawat diri ya gak usah pake cuan tebel Nih saya coba ambilin ya Bu ya Atau Bu Nih Bu Alep coba dilihat dulu Ini produk-produk rangkaian dari Pond's Edge Miracle Yang bikin wajah tuh menahan tanda-tanda penuaan Keriput, flek-flek hitam Nih semuanya tuh rangkaiannya bisa dipake Ada krim pagi, krim malem Ini sih yang paling juaranya di Bu Alep nih Ini Ultimate Youth Serum Yang bisa bikin wajah lebih kinclong dalam 7 hari Beuh mantep gak tuh? Nah ini mantep sih buat istri-istri di rumah Biar suaminya tuh betah di rumah Soalnya jadi ayo weto-weto ikiyo Iya nih bawa aja nih Bu ya Sekalian sama garam Eh garam deh tuh Apa nih? Pecuci Ya silahkan dibawa Makasih ya Bu ya Iya etah dulu Bu Ini mau nanya dulu nih Apa tuh Bu? Kalo sampe ya Suami Bu Alep main gila nih Bu Alep bakal ngapain? Mencak-mencak ke suami Ke pelakor Atau gimana? Wah kalo saya ya Tak videonya Bu Pas mereka lagi bareng-bareng Terus tak viralin Tak bikin highlight Pokoknya dunia harus tau Ben isin Oke Terus-terus-terus Yowes maling-owes tak tinggalae Bah mereka isin kan Yow mereka dewe Sesalai Kalo Bu Rup ya apa? Gimana ya Bingung juga sih Seru kayaknya Kalo misalnya diviralin ya Cuman saya lagi mikirin nasib Anak-anak sih Kalo misalkan sampe diviralin tuh gimana ya Bu? Kayak sedih gitu loh Anak-anaknya udah ketauan emak bapaknya gak rukun Bapaknya main gila gitu Kayak kasian gitu Kecuali ya Anak saya tuh udah gede banget gitu Gatau diri aja gitu bapaknya udah tua bangkotan Masih selingkuhan Iya sih Iya kan Kalo anak-anak masih kecil gini tuh kayak bingung gitu loh Bu Mau ngelabrak juga Gimana ya? Saya kan gak bisa apa-apa juga Yang penting bukti-bukti mah udah ada Kalo suami saya kaya Tinggal saya minta harta gono gininya yang banyak Iya kan? Iya betul Bu Ya kalo suaminya miskin Ahhhh Mau jadi apa Bu? Udah miskin masih main perempuan Sekalian aja tuh kalo misalnya main judi Apalagi minum-minum Aduh pusing banget tuh ya kan Tapi suaminya Bu Mila gitu juga gak sih? Kayaknya sih iya iya Bu Kan suka pulang malem Oh iya Tapi mungkin aja kali Bu Kerja kali ya Kerja kali ya Ya gak tau dikerja ditemenin siapa ya kan? Hahaha Dah yaudah deh Bu Kayaknya bentar lagi mau buka nih Iya nih Bu saya harus masak kola dulu Iya bagi-bagi dong Bu kesini Oh ini saya anterin ya Bu Iya makasih ya Bu Makasih Bu Iya Duh Eh penonton Hai Gimana nih episode satunya warung burung? Pada suka gak nih kira-kira? Lu langsung nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge etics AtaPH How selamat menikmati